Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dr. Mirza Yusa Nah baik kali ini kita akan membahas tentang penyebab kucing sesak dan bagaimana cara pertolongan pertamanya Nah mungkin itu kalian para pencinta kucing sangat sering melihat ataupun mendapati kucing kalian yang mengalami sesak nafas Nah ini kenapa penyebabnya dan bagaimana pertolongannya Kalian wajib menonton video ini supaya nanti kalian mengetahui apa yang harus kalian lakukan sebagai pertolongan pertamanya Baik sebelumnya silahkan ditonton video saya sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman Dan silahkan di subscribe, like, komen dan bagikan setiap informasi yang saya bagikan supaya yang lain juga mengetahuinya Dan untuk yang ingin bertanya silahkan di komen di kolom komentar bagian bawah Nanti jawaban akan saya buatkan video edukasi selanjutnya Sebelum kita lanjut, kita intro dulu Baik kita lanjut Nah terdapat berbagai kasus yang dapat menyebabkan kucing kalian mengalami sesak nafas Nah kasus-kasus ini akan kita bahas di video ini Jadi kalian wajib menontonnya sampai selesai supaya nanti kalian mengetahui informasi tentang ini Nah mengingat kucing sangat sering mengalami sesak Mulai dari sesak biasa hingga yang luar biasa ya Yang nantinya dapat mengancam nyawanya jika terlihat bertolongan Nah setiap cat owner wajib mengetahui gejala dan bagaimana pertolongan pertamanya untuk kucing yang mengalami sesak Karena sewaktu-waktu jika kucing kalian mengalami sesak nafas kalian wajib memberikan pertolongan pertamanya sebelum kalian membawanya ke dokter Bahkan ada kasus sesak yang sifatnya kambuhan ya Yang terus diberikan pertolongannya ketika sesaknya kambuh Untuk kasus seperti ini wajib dihindari penyebab sesaknya ya Nah nanti kita akan membahas apa saja penyebab sesak yang kambuhan ini dan apa saja yang wajib dihindari Supaya nanti bisa terhindar dari kasus sesak yang kambuhan ini Nah ketika kita memelihara kucing ataupun hewan peliharaan yang lainnya Bukan hanya sekedar kita memberi makan dan minum saja ya Tetapi kita juga wajib memberikan kebutuhan-kebutuhan yang lain Seperti halnya kesehatan dan sebagainya Ketika kita mengadopsi berarti hewan peliharaan tersebut merupakan tamu jawab kita sebagai ownernya Jika memang tidak mau terbebani dengan itu ya Selain kalian tidak memelihara kucing ya ataupun hewan peliharaan yang lainnya Karena ditakutkan nanti ketika kucing ataupun hewan peliharaan kalian mengalami sakit Ya kebanyakan ya akan dibiarkan saja tanpa melakukan pertolongan ya Jangankan membawa berobat ke dokter mungkin pertolongan pertama saja tidak mengetahui Nah makanya ketika kalian mengadopsi hewan Kalian wajib mengetahui apa yang harus kalian lakukan Jika sewaktu-waktu kucing kalian itu ataupun hewan peliharaan kalian itu terkena penyakit Jadi setidaknya kalian mengetahui pertolongan pertamanya Nah baik pertama sekali kita akan membahas tentang penyebab kucing mengalami sesak Penyebab kucing mengalami sesak ini ada beberapa faktor penyebabnya yang akan kita bahas Yang pertama kita bahas terlebih dahulu penyebab cat flu Cat flu atau flu pada kucing biasanya sangat sering mengakibatkan sesak nafas pada kucing Kenapa bisa terjadi demikian? Karena ketika kucing kalian mengalami flu kemungkinan besar akan terdapat banyak lendir di saluran pernafasannya Sehingga akan kesulitan bernapas yang dalam kondisi parah bisa mengalami sesak Flu pada kucing ini biasanya disebabkan oleh virus maupun bakteri Nah untuk video cat flu ini saya sudah membuat di video yang lain ya Nanti linknya saya jantungkan di deskripsi video ini Jadi kalian klik saja untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang penyakit cat flu pada kucing Kemudian yang kedua penemonia Nah penemonia ini merupakan radang dan infeksi paru yang bisa disebabkan oleh virus maupun bakteri Sehingga nanti akan terjadi sesak berat karena di dalam paru kucing kalian akan terdapat banyak cairan Yang mana cairan yang menumpuk di paru-paru kucing kalian akan dapat menyebabkan yang itu sesak nafas Kemudian yang ketiga V-line asma V-line asma ataupun asma pada kucing juga sangat sering terjadi ya Ini yang saya bilang tadi penyakitnya sesaknya itu dapat kambuhan ya Biasanya kalau sudah asma terjadi itu otomatis alergi yang bisa menyebabkan penyebab awalnya Mungkin alergi dingin, makanan, obat-obatan, lingkungan dan sebagainya Nah ketika alergi muncul dapat memancing terjadinya ataupun kambuhnya penyakit asma pada kucing kalian Kemudian yang keempat penyebab alergi Nah alergi juga dapat beberapa kasus dapat mengakibatkan kucing kalian itu mengalami sesak Ini seperti yang sudah kita bahas tadi yang dapat memancing terjadinya kambuhnya asma Misalnya kucing kalian itu alergi terhadap debu Yang mana nanti ketika debu di sekeliling kucing kalian itu mungkin banyak ya Terhirup debu tersebut dan mengalami sesak nafas Nah mungkin untuk kasus-kasus yang seperti ini Sesak nafasnya sesak nafas yang lumayan ringan Beda halnya yang sudah saya bahas tadi Seperti pneumonia yang terjadi akibat infeksi bakteri maupun virus Kemudian yang kelima infeksi dan peradangan pada saluran nafas Nah ada beberapa penyakit tertentu yang menginfeksi bagian saluran ataupun sistem pernafasan Salah satunya yang sering kita bahas adalah rhinotracheitis Ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus herpes ya pada kucing Ketika infeksi ini terjadi maka peradangan akan terjadi di bagian trachea ataupun di saluran nafas lainnya Sehingga akan sangat kesulitan bernapas karena terjadi peradangan hingga menyebabkan saluran nafas Saluran nafas tersebut menjadi menyempit Oke baik kita lanjut kemudian yang keenam benturan di dada Nah ketika benturan di dada ini terjadi biasanya disebabkan oleh berbagai faktor ya Ya seperti kecelakaan misalnya jatuh dari ketinggian Kemudian juga terbenturnya di meja, di dinding ataupun segala macam Sehingga akan terjadi perubahan tekanan di dalam rongga dada yang dapat mengakibatkan Terganggunya proses pernafasan hingga mengalami sesak Mulai dari sesak kecil ataupun sesak ringan hingga sesak berat gitu Nah baik pertolongan apa saja yang bisa dilakukan ataupun yang bisa diberikan sebelum dibawa ke dokter Setidaknya dapat membantu terlebih dahulu gitu Yang pertama, nah ketika kucing kalian memakai baju Kemudian memakai kalung Terlebih dahulu kalian harus membukanya supaya proses pernafasannya akan menjadi lebih ringan Dan tidak menyebabkan kondisi semakin parah gitu Kemudian yang kedua, biarkan kucing kalian itu mencari posisi yang aman ketika mengalami sesak Sehingga dengan mencari posisi yang aman, kucing kalian akan dengan mudah bernapas ya Kemudian yang ketiga, usahakan kalian lebih tenang Tidak terlalu khawatir dan tidak menyebabkan kekacauan Sehingga nanti akan menimbulkan kucing kalian itu stres Yang mana ketika stres terjadi maka pernafasan akan semakin berat Kemudian yang keempat, usahakan membuka selebar mungkin mulut kucing kalian Supaya ketika kucing kalian itu susah untuk bernapas Maka dapat dilakukan pernafasan melalui mulut Karena ketika kucing mengalami sesak Keseringan kucing akan melakukan pernafasan melalui mulut Ketika mulutnya tertutup maka tidak dapat dilakukan pernafasan yang maksimal Jadi kalian bisa membuka mulutnya dengan lebar Kalian bisa mengganjal mulut kucing kalian dengan benda yang tidak menyakiti Ataupun yang membuat luka di mulut kucing kalian Kemudian yang kelima, jika kondisinya sudah meredah Kalian bisa berikan air minum yang cukup Supaya kondisi tubuh dapat kembali normal perlahan-lahan Nah itulah beberapa pertolongan pertama yang bisa kalian lakukan untuk kucing yang mengalami sesak Sebenarnya kasus ini sangat dibutuhkan pertolongan dokter Supaya sesaknya dapat segera tertangani dan dapat segera meredah Karena jika dibiarkan, karena ketika kalian sudah melakukan pertolongan pertama Namun tidak membuahkan hasil Memang pilihan yang tepat adalah membawanya ke dokter Nanti dokter akan memberikan pertolongan dengan bantuan obat Kemudian juga dengan alat-alat penunjang yang lainnya Kalian juga harus memahami penyebab sesak pada kucing kalian Yang disebabkan oleh faktor apa gitu Misalnya penyebab sesak pada kucing kalian disebabkan oleh faktor kucing kalian itu karena flu Nah ketika flu terjadi maka lendirkan banyak di saluran pernapasannya Nah kalian bisa memberikan pertolongan seperti memberikan air jahit secukupnya Supaya saluran napas kucing kalian itu menjadi lebih lega dan mungkin dapat membantunya Nah baik itulah beberapa faktor penyebab kucing mengalami sesak dan bagaimana pertolongan pertamanya Nah ketika kalian sudah menonton video ini Kalian sudah sedikit mengetahui informasi tentang kasus ini Yang sewaktu-waktu jika kucing kalian mengalami sesak kalian dapat memberikan pertolongan pertamanya Baik sekian informasi dari saya semoga bermanfaat Silahkan dibagikan video saya ke yang lain supaya yang lain juga mengetahuinya Dan mari ikutin terus video edukasi yang saya berikan supaya kalian juga teredukasi Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh